Api emas itu begitu membara sehingga para bakti gereja roh kudus tanpa sadar mundur selangkah tidak berani menyentuh api itu. Rasanya seperti Yan Shaose sedang membakar jiwa dan tubuhnya sendiri saat ini, memurnikan semua yang dimilikinya dari dunia ini. Apakah dia gila? Dia bunuh diri? Zhongli wulinglung saat melihat nyala api dan benar-benar terpana. Dia tidak mengerti mengapa Yan Shaose membuat pilihan seperti itu. Nyala api perlahan padam. Yan Shaose telah menghilang, bersama dengan jejak auranya. Zhongli wul seharusnya senang karena dekan Departemen Jiwa Beladiri Akademi Shrek dan pewaris pavilion Master Dewa Laut telah meninggal. Namun, dia merasa Yan Shaose telah mati terlalu mudah sebagai seorang doulo transenden. Jika itu dia, dia akan melakukan yang terbaik untuk berjuang keluar, bahkan jika dia dikepung. Benar, di mana yang lainnya dari Akademi Shrek? Saat pertama kali keluar dari tenda tadi, saya melihat setidaknya tujuh atau delapan orang dari Akademi Shrek. Namun, mereka dilindungi oleh api Phoenix dan disembunyikan oleh badai salju. Yan Shaose berjuang keras untuk melindungi mereka. Namun, dia adalah dekan Departemen Jiwa Beladiri Mereka. Tidak, ada yang tidak beres? Cepat, cari mereka! Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Saat dia berbicara, Zhongli wul melesat pergi, terbang menuju lokasi di mana orang-orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul sebelumnya. Dia menjadi sangat muram ketika dia datang ke tempat semua orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul. Di tanah ada mayat demi mayat. Hanya dalam waktu singkat ini, lebih dari sepuluh orang dari Gereja Roh Kudus telah meninggal. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Jiwa, mereka tetaplah elit gereja karena mereka dikirim ke garis depan. Tidak mudah untuk mengasuh seorang guru jiwa jahat. Sekarang sepuluh dari mereka tewas sekaligus, Zhongli wul merasakan hatinya sakit. Bukan hanya sepuluh orang saja. Masku Radedouluo juga telah dibakar sampai mati dan Bunda Suci Blue Silver hilang. Dua belas orang telah hilang, termasuk dua orang yang sangat penting. Zhongli wul merasakan darahnya melonjak. Dia hendak memuntahkan darah. Bajingan, dia berteriak dengan marah. Pada saat ini, orang-orang di tenda komando juga bereaksi. Lin Hai juga datang. Untuk beberapa alasan, dia merasa senang di dalam hati ketika dia melihat Tuan Jiwa Jahat yang sudah mati itu. Tidak ada yang menyukai penguasa jiwa jahat, bahkan para prajurit yang berada di pihak yang sama dengan mereka. Penguasa jiwa jahat bahkan tidak bisa dianggap manusia di mata orang biasa. Tapi semua orang harus berhati-hati di depan mereka. Bahkan Lin Hai tidak terkecuali. Imperial Tutor, saya sudah memanggil para pemimpin legion insinyur jiwa yang kita miliki di langit. Mereka juga tidak melihat bagaimana para perampok itu melarikan diri. Saya sudah memberi perintah untuk mencari mereka di seluruh pangkalan. Semua alat pengintai jiwa juga beroperasi untuk menemukannya. Kerajaan jiwa surgawi juga telah mundur. Sepertinya mereka merencanakan serangan ini, itu adalah penyergapan. Seberapa para kerugianmu di sini? Zong Li Wu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menahan amarahnya. Seberapa para kerugian saya? Sangat buruk. Namun, Lin Hai sudah melakukannya dengan sangat baik untuk mengatasi situasi ini. Sekalipun dia ingin marah, dia tidak bisa. Baiklah, tolong bantu aku menemukannya. Bahkan jika kamu harus menggali satu meter ke dalam tanah, aku ingin mereka ditemukan. Zong Li Wu memerintahkan dengan dingin. Ya. Lin Hai mengakui kata-katanya sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak mau tinggal terlalu lama. Itu terlalu berbahaya, mengingat Zong Li Wu tampak seperti gunung berapi berjalan saat ini. Seluruh pangkalan menjadi sibuk. Lin Hai bahkan menyuruh anak buahnya menggali satu meter ke dalam tanah. Lagi pula, orang-orang dari Akademi Shrek tidak mungkin menghilang begitu saja. Mereka pasti punya cara untuk pergi. Ada insinyur jiwa dan alat pengintai jiwa di langit. Biarpun mereka bisa menyembunyikan diri, mereka tidak mungkin bisa lolos dari kepungan mereka. Semua tenda di wilayah inti pangkalan dibongkar sementara sebelum tanah digali. Namun, tidak ada hasil apapun bahkan setelah dua hari. Zong Li Wu tidak hanya sangat marah, bahkan Lin Hai pun bingung. Jangan bilang kalau mereka benar-benar bisa menghilang begitu saja. Jika Akademi Shrek memiliki kekuatan misterius dan magis, mereka pasti akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Saat Kekaisaran Matahari Bulan bingung dengan masalah ini, orang-orang dari Akademi Shrek melakukannya dengan sangat baik di Demi Plane. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah kondisi Tangya. Mereka telah kembali ke Demi Plane dan menutupnya. Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan menggali 10 meter ke dalam tanah, mereka tidak mungkin menemukannya. Setelah Yan Shaoze menghilang, tidak ada musuh yang dapat menemukan jejak mereka. Di bawah naungan badai salju dan api burung Phoenix, tidak ada yang melihat bagaimana mereka bisa lolos dari tempat kejadian. Tangya tidak dalam kondisi yang baik. Dia berbaring di pelukan Bei Bei dengan mata terpejam. Dia sangat pucat dan memegangi kepalanya dengan tangannya, tampaknya sangat kesakitan. Yu Hao, apa yang harus kita lakukan? Bei Bei memandang Huo Yu Hao seolah sedang meminta bantuan. Huo Yu Hao menjawab, Menurut apa yang dikatakan oleh Dewa Sutra Halus kepada saya, Guru Xiaoya seharusnya terkena semacam racun jahat. Racun ini telah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, termasuk jiwa bela diri dan lautan spiritualnya. Delicata Silt Immortal memberi kupil spiritual yang dia kembangkan. Seharusnya bisa mengeluarkan sebagian racunnya. Namun, masalahnya adalah racun tersebut telah menyatu terlalu dalam dengan Guru Xiaoya. Saat dia melakukan detoksifikasi secara perlahan, energi hidupnya mungkin juga perlahan menghilang. Dia akan menjadi semakin lemah. Inilah sebabnya kita perlu menemukan Kaisar Blue Silver untuk menggabungkan energi kehidupannya dengan jiwa bela dirinya. Dengan menyerap kekuatan Kaisar Perak Biru, dia akan mampu menstimulasi asal mula jiwa bela dirinya, menyalakan kembali energi kehidupannya. Ini akan memungkinkan dia untuk hidup. Bei Bei bertanya, apa yang harus kita lakukan padanya sekarang? Bagaimana jika kita tidak mengobatinya sekarang? Bukankah dia melakukannya dengan sangat baik di Gereja Roh Kudus? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak mungkin mempertahankan kondisinya melihat keadaannya sekarang. Dia sangat terpengaruh saat melihatmu dan kesadarannya perlahan kembali. Hal ini menyebabkan reaksi racun jahat di tubuhnya. Jika dia terus meminum lebih banyak racun jahat, dia mungkin bisa mempertahankan kondisinya, tapi dia akan semakin keracunan. Lagi pula, kami tidak punya racun jahat untuk diberikan padanya. Kita harus mulai mendetoksifikasi dia. Kalau tidak, begitu racun menyebar di tubuhnya, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Bei Bei menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia bertanya, Yuhao, katakan yang sebenarnya. Jika kita terus melakukan detoksifikasi, berapa lama lagi dia bisa hidup? Huo Yuhao menjawab, saya tidak tahu, itu tergantung pada seberapa cepat dia dibersihkan. Menurut pendapatku, dia hanya akan bertahan setengah tahun hingga satu tahun dalam kisaran itu. Bei Bei tetap diam. Ketika dia melihat betapa pucatnya Tangya, dia mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Dalam waktu setengah tahun, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan kaisar perak biru untuknya. Jika saya tidak bisa, itu saja untuknya. Huo Yuhao menghela nafas dalam hati ketika dia melihat betapa putus asanya Bei Bei. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak mungkin mengembalikannya ke gereja roh kudus. Baiklah, biarkan aku memeriksa tubuhnya dulu. Dia sudah familiar dengan kitab suci racun yang diturunkan di sekte Tang dan merupakan salah satu yang terbaik dalam hal pemahamannya tentang semua jenis racun mematikan. Huo Yuhao mengambil pil itu yang mengeluarkan cahaya merah muda redup dan mengeluarkan aroma ringan. Ketika semua orang mencium aroma ini, mereka merasa segar. Bahkan Yegui merasa jauh lebih santai. Saat cahaya merah muda ini menyentuh Tangya, pilnya bersinar sedikit lebih terang. Cahayanya juga langsung berubah menjadi lebih gelap. Tubuh Tangya bergetar, dan dia sedikit gemetar. Segera, pola biru tua muncul di kulitnya. Itu seperti pola pada rumput blue silver gelap miliknya. Huo Yuhao mengambil jarum dan menusuk jari Tangya. Setetes darah jatuh. Pil tersebut menerima setetes darah ini, yang warnanya sedikit lebih gelap dari darah normal. Pil itu awalnya berwarna agak merah muda, tapi berubah menjadi merah muda tua setelah menerima setetes darah itu. Tetesan darah sepertinya telah menguap, dan kabut biru tua berangsur-angsur muncul dari pil. Huo Yuhao menggunakan tangannya yang lain untuk menutupi bagian atas pil, melepaskan pincer permaisuri es miliknya. Di bawah pengaruh aura ultimate ice, kabut yang naik segera mengembun menjadi bubuk dan menempel pada kristal es yang membeku. Tetesan darahnya telah dimurnikan, tetapi warnanya berubah menjadi merah muda terang, bukan warna darah normal. Energi kehidupan dari darah ini menghilang dengan cepat. Meski masih memiliki ciri-ciri darah, namun terlihat berbeda dengan darah normal. Ketika dia melihat semua ini, bahkan Bei Bei pun mengerti apa yang dibicarakan Huo Yuhao sebelumnya. Racun jahat telah menyusup sepenuhnya ke tubuhnya. Itu bukan hanya darahnya. Tulang, meridian, dan bahkan semangat serta jiwa bela dirinya telah terpengaruh. Racun jahat itu telah sepenuhnya terhubung dengan energi kehidupannya. Mendetoksifikasi dirinya sama dengan melepaskan energi kehidupannya. Huo Yuhao membalikkan telapak tangannya dan melihat secara detail bubuk biru tua itu. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan indera penciuman dan penglihatannya dalam upaya untuk mengenali racun apa itu. Dia masih menyimpan harapan di hatinya. Mengingat banyaknya harta yang dia peroleh dari sumur api es yin yang, itu seharusnya cukup jika bisa mengeluarkan racun di tubuh tangnya. Namun tak lama kemudian, dia kecewa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bei Bei. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, senior tertua, tidak ada cara lain. Saya sudah merasakannya dengan jelas. Racun jahat ini sangat kompleks. Itu sejenis racun mematikan yang terbuat dari campuran racun lain, dibentuk dengan mencampurkan banyak racun mematikan lainnya. Karena telah menyatu dengan energi kehidupan guru Xiaoya, komponen-komponennya tidak dapat diidentifikasi secara independen. Selain itu, ada juga gelombang spiritual yang kuat yang berasal dari racun jahat ini. Itu seharusnya milik orang yang menyuntikkan racun ini ke tubuh guru Xiaoya. Saya tidak punya cara untuk memisahkan energi kehidupannya dari racun atau mengidentifikasi komponennya. Bei Bei mengangguk ringan dan menjawab, saya mengerti. Yuhao, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ya. Tapi jangan khawatir, senior tertua, saya yakin bisa menjaganya tetap hidup. Mengingat kondisinya saat ini, jika dia terus diracuni, saya khawatir racun itu akan menguasai seluruh tubuhnya dalam waktu setengah tahun. Ketika itu terjadi, rohnya akan dilahap oleh racun jahat. Tidak ada cara untuk membangunkannya saat itu. Saat ini, detoksifikasi dia membutuhkan waktu setengah tahun. Artinya dia tidak akan mati dalam waktu setengah tahun ke depan selama proses pembersihan. Namun, energi kehidupannya akan terus menghilang. Semakin dia sadar, dia akan semakin lemah. Saat ingatannya akhirnya kembali, saat itulah energi hidupnya hampir terkuras habis. Namun, aku memiliki life guardian blade. Mulai sekarang, dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Energi kehidupannya akan terus diisi ulang dari aura kehidupan pedangnya. Dengan cara ini, dia akan mampu bertahan setidaknya selama satu tahun. Ini memberi kita cukup waktu untuk menemukan kaisar blue silver. Setelah mendengar kata-katanya, Bey Bey sangat senang. Itu bagus sekali. Terima kasih, Yu Hao. Huo Yu Hao menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku untuk apapun. Setidaknya ini yang bisa saya lakukan. Saya juga berharap guru Xiao ya dapat pulih. Susan Shi bertanya dari satu sisi, Yu Hao, jika energi kehidupan dari life guardian blade MU begitu kuat, tidak bisakah itu membantunya pulih? Tidak bisakah energi hidupnya terisi kembali sepenuhnya olehnya? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin saja terjadi jika itu adalah orang lain. Namun, hal itu tidak akan berhasil dalam situasinya. Asal usul kehidupannya juga terbongkar seiring dengan hilangnya energi kehidupannya. Hal yang sama berlaku untuk jiwa bela dirinya. Artinya energi kehidupannya seperti air, dan tubuhnya seperti wadah. Hanya air secukupnya yang dapat menopangnya. Namun, kontener tersebut kini sudah rusak. Berapapun banyaknya air yang Anda tuangkan, air akan tetap mengalir keluar. Kita dapat mengatakan bahwa air terus-menerus mengalir ke dalam wadah, sehingga wadah tersebut tidak dapat kosong sepenuhnya dengan kecepatan yang lebih lambat. Dia bisa hidup lebih lama. Namun, wadah tersebut hanya dapat diperbaiki jika kita menemukan kaisar perak biru. Jika kita bisa, energi kehidupannya akan memadat dengan sendirinya, dan dia akan pulih meski tidak ada pengisian ulang dari tempat lain. Susanshi tercerahkan. Jadi itulah masalahnya. Ini sebenarnya sangat membingungkan. Bei Bei berkata, Baiklah, Yuhao, kamu bisa mulai sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, kami sudah melakukan yang terbaik. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Senior tertua, peluk guru Xiaoya dengan erat. Dia akan sangat kesakitan nanti. Namun, langkah pertama ini sangatlah penting. Setidaknya itu bisa menjamin tubuhnya tidak akan terus dirusak oleh racun jahat itu. Ya. Bei Bei memeluk Tangya dengan erat. Saat ini, dia sama pucatnya dengan dia. Dia belum pernah setegang ini. Huo Yuhao membawa pil itu ke depan Tangya. Pil ini mengandung esensi dari budidaya dewa sutra halus selama bertahun-tahun. Itu bahkan lebih efektif dalam detoksifikasi daripada delicata silk immortal itu sendiri. Cahaya merah muda lembut melonjak ke tubuh Tangya di bawah bimbingan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Dia bergidik ketika pola hitam keunguan itu muncul di kulitnya sekali lagi. Cahaya merah muda dari pil abadi sutra halus menyentuh warna biru tua. Tubuh Tangya mulai bergetar. Pola hitam keunguan itu tampak terkoyak oleh cahaya merah muda saat beriak di kulit Tangya. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Butir-butir keringat berwarna biru tua langsung muncul di dahinya. Huo Yuhao sedikit menekan telapak tangannya saat dia memegang pil itu dengan tangannya yang lain. Kristal es berlian dari pincer permaisuri es menelan telapak tangannya. Dia menggunakan naga penangkap bango pengendali dari sekte Tang untuk menyedot butiran keringat di dahi Tangya yang mengandung racun ke telapak tangannya. Ketika manik-manik itu menyentuh pincer permaisuri es milik Huo Yuhao, manik-manik itu dengan cepat membeku. Perlahan, kristal es biru tua muncul di telapak tangan Huo Yuhao saat butiran keringat biru tua terus keluar dari tubuh Tangya. Manik-manik itu bahkan terbang keluar dari bajunya ke udara. Penatua Song melambaikan tangannya dan berkata, anak perempuan boleh tetap tinggal. Teman-teman, pergilah ke satu sisi dan berkultivasi. Jangan tinggal di sini untuk menonton. Susan Shi dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, mereka tetap berbalik dan berjalan ke satu sisi untuk berkultivasi. Hanya Xiao-Siao, Jiang Nanan, Ye Gui, dan Nan Kyu-Kyu yang tersisa. Penatua Song takut pakaian Tangya akan robek selama proses perawatan ini. Huo Yuhao berusaha merawatnya, dan karena itu dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Namun, yang lainnya harus pergi. Tubuh Tangya bergetar semakin keras. Namun, aura hidupnya semakin melemah. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Sinar kekuatan spiritual yang lembut menyelimuti dahi Tangya membantu menstabilkan lautan spiritualnya. Pada saat yang sama, sambaran petir berwarna hijau giyok melesat dan melayang di atas dahinya. Setelah ini, sambaran petir perlahan mendarat dan menempel di dadanya. Itu adalah pedang penjaga kehidupan. Saat Life Guardian Blade muncul, udara dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuat. Mata Huo Yuhao berkilat, dan proyeksi terdistorsi terbentuk di samping tubuhnya. Itu benar-benar menjadi dirinya yang lain. Proyeksi yang terdistorsi ini tampak sedikit ilusi, tetapi segera menjadi lebih nyata. Penatua Song diam-diam terkejut. Kekuatan spiritual material konkret? Huo Yuhao yang perlahan mengambil bentuk diam-diam berjalan ke depan dan datang ke sisi Tangya. Dia memanggil kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam Life Guardian Blade. Dia mengarahkan energi kehidupan di Life Guardian Blade untuk mengalir ke tubuh Tangya. Hanya pada saat inilah sedikit cahaya merah muda kembali ke wajah Tangya. Meski energi kehidupannya masih menghilang, namun energi kehidupan yang dicurahkan ke dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Setidaknya, ia mampu mempertahankan tingkat energinya sendiri. BI-BI masih tampak pucat seperti biasanya, sekarang bisa merasakan sepenuhnya apa yang dibicarakan Huo Yuhao sebelumnya. Setelah energi kehidupan yang sangat besar dari Life Guardian Blade mengalir ke tubuh Tangya, perlahan-lahan energi itu akan merembes keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya dan masuk ke dalam pori-porinya. Itu membuat BI-BI merasa tubuhnya malah diberi nutrisi. Jika ini adalah waktu kultivasi normalnya, BI-BI pasti akan senang dengan situasi seperti itu. Peningkatan kekuatan jiwanya berarti penguatan tubuh master jiwa manapun. Itu sangat bermanfaat untuk budidayanya di masa depan. Namun, bagaimana BI-BI bisa bahagia dengan situasinya saat ini? Energi kehidupan merembes keluar dari tubuh Tangya. Ini berarti dia tidak menyerap apapun. Waktu berlalu, detik demi detik. Kristal es beracun berwarna biru tua di tangan Huo Yuhao sudah sebesar telapak tangannya. Manik-manik yang berasal dari tubuh Tangya mulai memudar warnanya. Tubuh Tangya akhirnya tenang di bawah pengaruh kekuatan spiritual Huo Yuhao dan energi kehidupan dari Life Guardian Blade. Dia perlahan tertidur lelap. Setelah kristal es beracun mengembang lagi, Huo Yuhao mencabut pil abadi. Pada saat yang sama, dia memasukkan balok kristal es ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Di bawah suhu ultimate ice miliknya yang sangat rendah, itu tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Huo Yuhao juga menghela nafas lega. Dia berdiri, tetapi entitas spiritualnya masih mengendalikan keluaran energi kehidupan ke dalam tubuh Tangya untuk mempertahankan energi kehidupan di dalam tubuhnya. Meskipun hal ini tidak dapat memperkuat energi kehidupannya, fungsi tubuh seseorang akan pulih lebih cepat jika seseorang memiliki energi kehidupan yang cukup, jadi usahanya tidak sia-sia. Bei Bei cema saat dia melihat ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao menganggup padanya. Senior tertua, jangan khawatir. Kondisi guru Xiao ya masih cukup stabil. Setelah putaran detoksifikasi ini, semua racun di permukaan telah tersedot. Dia tidak akan terkorosi lebih jauh, tapi ini akan membuatnya lebih lemah. Anda masih harus merawatnya. Bei Bei bertanya, apakah dia akan sadar kembali ketika dia bangun? Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, saya khawatir ini akan sulit. Saya tidak yakin apa yang sebenarnya akan terjadi. Namun, racun jahat telah terlalu lama menyerang tubuhnya. Lautan spiritualnya sangat terpengaruh. Dia akan membutuhkan waktu meskipun dia sudah pulih. Selain itu, lebih banyak racun harus dikeluarkan dari tubuhnya sebelum dia bisa pulih. Senior tertua, Anda harus berbicara lebih banyak dengannya. Ini akan sangat membantunya dalam memulihkan ingatannya. Kenanglah beberapa hal pribadi. Baiklah, terima kasih, Yuhao. Bei Bei tahu ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka capai. Berapa lama pencurahan energi kehidupan ini akan bertahan lama? Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan merasakan denyut nadi tang ya serta kondisi fisiknya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sekitar satu jam. Biarkan fungsi tubuh guru Xiao ya pulih perlahan di bawah rangsangan energi kehidupan. Dengan cara ini, dia bisa hidup lebih lama. Selama kita menemukan kaisar perak biru dan memanggil jiwa bela diri tang ya, serta energi kehidupan aslinya, kita akan bisa mengobatinya. Saat kita menuangkan energi kehidupan, energi itu tidak akan hilang. Dia juga akan mampu menghasilkan energi kehidupannya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, Bei Bei merasa lebih lega. Setelah detoksifikasi putaran pertama, kondisi Xiao ya tidak memburuk lagi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan kaisar blue silver. Huo Yuhao berkata, senior tertua, saya tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dengarkan dan lihat apakah itu layak. Oh. Mata Bei Bei berbinar. Huo Yuhao berkata, karena invasi kekaisaran matahari bulan dan perluasan kota srek, kota srek saat ini menjadi tempat teraman di benua ini. Setidaknya inilah yang dipikirkan semua orang dari tiga kerajaan di benua asli Douluo. Di kota srek, ada kekuatan dari setiap kerajaan. Selama bertahun-tahun, nama sekte tang perlahan berkembang. Menurutku, kita harus mengumumkan misi untuk menemukan kaisar blue silver. Siapapun yang dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan dan membantu kita menemukan kaisar perak biru akan mendapat bantuan atas nama sekte tersebut, selama apapun yang dia ingin kita lakukan tidak salah secara moral. Atau kita bisa membalasnya dengan memberinya sejumlah alat jiwa. Bagaimanapun, kita sendiri dibatasi. Namun, jika kita dapat memanfaatkan kekuatan seluruh benua Douluo, kita akan lebih dapat menemukan kaisar perak biru. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei Bei sedikit terkejut. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, Kita tidak akan tahu apa yang diinginkan oleh siapapun yang membantu kita. Saya tidak bisa membawa banyak masalah ke sekte karena saya dan Tangya. Bahkan jika kita harus membayar kembali seseorang, itu harus atas namaku. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, senior tertua. Anda tidak cukup persuasif. Saya khawatir Anda tidak ingin mendengar ini. Tidak peduli siapa itu, kemampuan individu kita tidak dapat meyakinkan seluruh kerajaan untuk membantu kita mencari sesuatu. Namun, sekte Tang berbeda. Saat ini, tiga kerajaan di benua Douluo asli telah menggunakan alat jiwa yang kami hasilkan. Mereka juga mengetahui hubungan dekat kami dengan Akademi. Mengingat hal ini, kami akan dapat menarik perhatian mereka setelah kami mengumumkan misi ini. Dari sana, mereka akan membantu kita menemukan Kaisar Bluesilver. Bei Bei menghela nafas dan berkata, Yuhao, aku menyadari niat baikmu. Namun, kita tidak bisa melakukan ini. Butuh waktu sangat lama bagi sekte Tang untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Kita tidak bisa melakukan ini untuk Xiao ya? Mengapa tidak? Kami pikir ini bisa dilakukan, Jiang Nanan tiba-tiba menyelah. Nanan, Bei Bei mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Nanan. Jiang Nanan tampak sangat bertekad. Bei Bei, apakah kamu masih ingat mengapa kami bergabung dengan sekte Tang? Kami tidak bertujuan untuk memiliki sekte yang kuat. Kami adalah rekan satu tim dan teman. Sejujurnya, Xiao ya adalah pemimpin sekte Tang-sekte yang sebenarnya. Anda hanya bertindak atas namanya dan mengambil alih otoritasnya karena dia tidak ada. Sekarang pemimpin sekte kita yang sebenarnya sedang dalam masalah, bukankah kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya? Lagi pula, bukan hanya dia. Tidak peduli siapa yang menghadapi masalah seperti itu di sekte ini, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menyelamatkannya. Hanya dengan cara inilah kita dapat menunjukkan betapa bersatunya sekte Tang, sehingga setiap murid sekte tersebut bersedia melakukan yang terbaik untuk sekte tersebut dan memperlakukan sekte tersebut sebagai keluarganya. Saya pikir ide Yu Hao bisa diterapkan. Setelah mendengar kata-kata Jiang Nanan, Bi Bi terdiam. Saat ini, dia hanya merasakan aliran hangat di dadanya. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kesakitan karena hilangnya Xiao ya. Dia telah mengerahkan seluruh energinya ke dalam budidayanya dan mengembangkan sekte Tang. Kata-kata Huo Yu Hao dan Jiang Nanan tidak hanya memberinya kehangatan. Mereka membuatnya merasakan rasa kekeluargaan, terutama ketika dia berbicara tentang persatuan sekte Tang. Benar, sekte Tang sangat bersatu. Jiang Nanan menoleh setelah melihat Bi Bi menurunkannya dan berkata kepada Huo Yu Hao, Yu Hao, sudah diatur. Setelah kami kembali, kami akan mengumumkan misi ini. Saya yakin akan ada pihak yang berkepentingan. Baiklah. Huo Yu Hao langsung setuju. Bi Bi menghela nafas panjang dan mengangguk dengan lembut, berkata, terima kasih. Saya berterima kasih kepada kalian semua atas nama Xiao ya. Xiao Xiao tertawa, senior tertua, mengapa kamu berterima kasih kepada kami semua atas nama guru Xiao ya? Kita semua berteman. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Dengan rencana ini, suasana hati Bi Bi langsung lebih baik. Jika mereka tidak dapat menemukan kaisar perak biru, bahkan dengan kekuatan seluruh benua Do Uluo, nasib Tang ya mungkin sudah ditentukan. Penatua Song mengangguk dan berkata, saya juga percaya bahwa rencana Yu Hao dapat dilaksanakan. Tang ya memang satu-satunya pewaris sekte Tang. Akademi Sekte dan Srek memiliki ikatan ribuan tahun. Saya yakin Akademi akan mendukung sekte dalam masalah ini. Namun mohon maaf pihak Akademi, karena kami tidak dapat menggunakan nama kami, mengingat keterlibatan kami di banyak bidang. Namun, Akademi akan mencoba yang terbaik untuk membantu tidak peduli kondisi apa yang diminta oleh orang yang menemukan kaisar blue silver. Terima kasih, Penatua Song, kata Bei Bei penuh rasa terima kasih. Elder Song memegang posisi yang sangat penting di Pavilion Dewa Laut, hanya kalah dengan Elder Xuan. Dengan dukungan Penatua Song, hampir dapat dipastikan bahwa dekan Xian Lin Er dan Qian Duo Duo juga akan menyatakan dukungan mereka. Selain itu, bersama dengan suara Huo Yu Hao, Bei Bei, dan Elder Song, mereka sudah mendapatkan lima suara di Pavilion Dewa Laut, hampir setengah dari total suara. Segalanya untuk sementara menjadi tenang di Demi Plane. Misi kali ini telah berhasil diselesaikan. Mereka tidak hanya berhasil menyelamatkan Tang ya, mereka bahkan menggunakan cangkang stasioner kelas 9 untuk menghancurkan seluruh legion insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini mengurangi beberapa tekanan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi di garis depan. Tentu saja, ini hanya mungkin karena cangkangnya diledakan di dalam markas Kekaisaran Matahari Bulan. Jika bukan karena nanggung-wan, mereka tidak akan mencapai hal ini. Meskipun pasukan Kekaisaran Matahari Bulan tampaknya masih sangat disiplin, mereka sudah menghadapi kekacauan internal. Investigasi sedang dilakukan, menyebabkan gangguan besar. Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat terkejut dengan hal ini. Meskipun pengawasan mereka terbatas, mereka secara alami tahu tentang apa yang terjadi, mengingat keributan besar yang terjadi karena peluru stasioner kelas 9. Itu sangat kuat sehingga efeknya dapat disaksikan dengan jelas bahkan dari jarak puluhan kilometer. Mereka sudah diberitahu secara rinci tentang di mana Legion Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan berada melalui pengawasan Huo Yuhao, sehingga mereka dapat menyatukan teka-teki itu. Jika bukan karena fakta bahwa Weina memimpin pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan mengambil inisiatif untuk melanjutkan rencana awal, mereka mungkin benar-benar telah mengubah aksi tersebut menjadi pertunjukan nyata. Karena masalah ini, para perwira kerajaan Bintang Luo dan Do Uling sangat tidak senang. Mereka mengira kerajaan Jiwa Surgawi terlalu konservatif dan belum memanfaatkan peluang sebesar itu. Faktanya, kerajaan Jiwa Surgawi memiliki kesulitannya sendiri. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini adalah peluang besar. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan tampaknya tidak berada dalam kondisi yang buruk. Juga, pasukan yang dikumpulkan sudah merupakan kekuatan tersisa yang dimiliki Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah pertarungan benar-benar pecah, mereka tidak mungkin membiarkan Kerajaan Do Uling dan Bintang Luo memimpin barisan, mereka harus menjadi yang pertama bertindak. Jika itu terjadi, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan mungkin tidak memenangkan pertarungan ini. Bahkan jika mereka berhasil melakukannya, itu akan menjadi kemenangan yang tragis dan penuh perjuangan. Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan terpaksa mundur untuk sementara, bagaimana jika mereka kembali lagi? Jika Kekaisaran Jiwa Surgawi menderita banyak korban, bagaimana mungkin mereka bisa menghidupkan kembali Kerajaannya? Sekalipun mereka bisa, mereka tidak akan bisa melindunginya. Kekaisaran Matahari Bulan merupakan ancaman besar. Namun, jika Kerajaan Jiwa Surgawi melemah sampai titik tertentu, dan ancaman Kekaisaran Matahari Bulan juga turun, Kerajaan Bintang Luo dan Kerajaan Do Uling mungkin sebenarnya dapat mengancam Kerajaan Jiwa Surgawi. Akibatnya, mengingat konflik kepentingan seperti itu, Kerajaan Jiwa Surgawi tetap memutuskan untuk mengikuti rencana awal mereka. Fakta membuktikan bahwa keputusan mereka tepat. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan menderita kerugian besar, mereka tidak berada di ambang kehancuran. Jika memang terjadi perkelahian, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Tidak peduli apa, Kekaisaran Jiwa Surgawi pasti akan menderita kerugian besar sebagai agresor. Mereka harus menembus empat formasi jiwa lainnya yang telah dibentuk oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah kejadian itu, terjadi keributan besar di Kekaisaran Matahari Bulan. Hilangnya legion insinyur jiwa tampaknya menyebabkan Lin Hai menua dalam semalam. Dia adalah satu-satunya yang memikul tanggung jawab ini. Selain itu, Gereja Roh Kudus juga mengalami kerugian besar. Salah satu tetua mereka telah meninggal, salah satu wanita suci mereka telah menghilang, dan banyak penguasa jiwa jahat telah terbunuh. Tanggung jawab ini pasti tidak akan ditanggung oleh Song Li Wu. Ada penyelidikan luas yang terjadi di Pangkalan Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, tiga hari telah berlalu, dan sepertinya orang-orang dari Shrek masih menghilang begitu saja. Tidak ada petunjuk sama sekali tentang keberadaan mereka. Satu-satunya hal yang membuat Song Li Wu beruntung adalah bahwa Nanggong Wan, tetua ketiga, dan tetua keempat semuanya selamat, meskipun mereka menderita luka kritis. Energi kehidupan dari judul Do Uluo sangat kuat. Setelah masa pemulihan tertentu, mereka akan dapat pulih. Malam hari keempat, ratakan hitam diam-diam muncul di dalam tenda yang gelap gulita. Sesosok diam-diam muncul dari sana. Sangat sepi di tenda ini, tempat Maskurade Do Uluo tinggal sebelum dia meninggal. Meski sudah tewas, tidak ada yang menyentuh tendanya, meski penyelidikan sedang dilakukan di pangkalan. Sosok ini bersembunyi di sudut gelap. Dia mengeluarkan deteksi spiritualnya untuk merasakan perubahan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, orang lain keluar dari celah tersebut setelah sosok tersebut memastikan bahwa pantai sudah aman. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka akan terkejut saat menyadari bahwa kedua sosok itu tampak persis sama. Mereka berdua adalah Wu Yu Hao. Sosok pertama yang muncul sebenarnya adalah avatar spiritual Wu Yu Hao. Sekali digigit, dua kali malu, dan Wu Yu Hao jauh lebih berhati-hati setelah pelajaran menyakitkan yang dia pelajari dari pengalaman sebelumnya. Dia menggunakan avatar rohaninya untuk menyelidiki apa yang terjadi di luar, dan tubuh aslinya hanya muncul ketika dia memastikan tidak ada bahaya. Jauh lebih aman. Retakan hitam tertutup, dan kedua bayangan itu menghilang ke udara bersamaan dengan imitasi. Mereka menyelinap keluar dari tenda bersama-sama. Keamanan di dalam kamp Kekaisaran Matahari Bulan jelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ada tentara yang berpatroli bahkan di tempat tinggal para penguasa jiwa jahat. Para prajurit yang berpatroli membawa jenis alat pengintai jiwa tertentu. Mereka tidak menggunakannya untuk menyelidiki di dalam tenda, tetapi mereka terus-menerus menyapu udara dan tanah, bertujuan untuk mendeteksi master jiwa yang mahir menyembunyikan diri, dan mencegah mereka menyelinap ke dalam. Namun, pengawasan sederhana seperti itu tidak ada gunanya melawan deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao menggunakan avatarnya untuk mencari jalan di depan, menjaga deteksi spiritualnya dalam jangkauan tetap. Dia tidak menyentuh tenda sama sekali, dan beringsut maju dengan hati-hati berdasarkan ingatannya. Huo Yuhao membutuhkan tempat yang aman untuk membawa teman-temannya kembali dengan selamat. Dimanapun dia membuka gerbang besar menuju demi pelanis spektralnya, gerbang itu harus muncul kembali di lokasi yang sama jika dibuka kembali dari dalam. Oleh karena itu Huo Yuhao muncul di tenda tempat dia tinggal sebelumnya. Gereja Rokudus pastinya tidak mengetahui karakteristik demi pelanis spektral miliknya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Nangong Wan akan mengungkapkan sesuatu, dan jika identitasnya sebagai Maskura Dedo Uluo terungkap, musuh-musuhnya akan memiliki kesempatan untuk memasang jebakan. Kenyataan membuktikan bahwa Nangong Wan masih cukup cerdas. Dia adalah penatua kedua gereja Rokudus, dan dia mungkin menyembunyikan pengkhianatannya dengan sangat baik. Itu setara dengan menutupi identitas Huo Yuhao, sehingga operasi sembunyi-sembunyinya jauh lebih santai. Butuh satu jam penuh, tapi Huo Yuhao akhirnya meninggalkan kemp tentara Kekaisaran Matahari Bulan setelah melewati banyak patroli dan alat pengintai jiwa. Tidak sulit baginya untuk mengeluarkan kemampuannya jika dia mau meningkatkan jumlah patroli adalah sia-sia. Selama mereka tidak melakukan penyisiran terus-menerus, dia akan selalu bisa menemukan celah di pertahanan. Dia telah melalui begitu banyak pertempuran, operasi penyamaran, dan misi pengintaian sehingga dia menjadi semakin akrab dan mahir dengan keterampilannya di bidang ini. Tapi bahkan setelah dia keluar, dia tidak lengah sama sekali. Dia dengan cepat terbang menuju kemp Kekaisaran Jiwa Surgawi dan langsung menuju ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Jiwa Surgawi sebelum dia terbang ke langit dan melanjutkan menuju Kota Roh Surgawi. Huo Yuhao sebenarnya yang paling khawatir tentang Yan Shao Zhe, karena penatua Song selalu tersenyum dan tidak mengatakan apapun ketika dia bertanya padanya tentang dia. Huo Yuhao akhirnya kembali ke halaman kecil tempat Akademis Rek ditugaskan. Dia terkejut saat memasuki halaman, karena dia menyaksikan Yan Shao Zhe dan Putri Weina keluar dari ruang tamu, mengobrol sambil berjalan. Huo Yuhao turun dari langit, segera memperingatkan Yan Shao Zhe yang melihat siapa orang itu. Lega, dia berkata, kamu akhirnya kembali, Yuhao. Anda memiliki pengendalian diri yang cukup baik. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, ya, kami baik-baik saja. Din, kamu, Huo Yuhao berbicara dengan mata terbelalak dan rahang ternganga. Yan Shao Zhe tersenyum sambil meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Putri Weina dengan cepat melangkah maju saat dia menghadapi Huo Yuhao dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Kamu kembali, Yuhao. Bagaimana itu? Di mana yang lainnya? Huo Yuhao tentu saja tidak akan mengungkapkan rahasianya di depan Putri Weina. Dia menjawab dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, Tuan Putri, semua orang selamat. Saya kembali ke sini untuk memeriksa semuanya. Weina berseru, Shrek layak menyandang nama mereka. Belum ada yang bisa kami lakukan dengan Kekaisaran Matahari Bulan, tapi satu operasi dari Akademi Shrek telah menghancurkan salah satu legion insinyur jiwa mereka. Jika kita bisa menghancurkan satu atau dua dari mereka, kita mungkin benar-benar bisa membunyikan klakson untuk melakukan penyerangan. Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kami mengandalkan trik murahan kali ini. Kekaisaran Matahari Bulan telah membuat persiapan yang cukup untuk mencegah hal itu terjadi dengan mudah. Sejujurnya, Tuan Putri, kami harus menggunakan peluru meriam jiwa stasioner yang kami peroleh dari Kekaisaran Matahari Bulan dahulu kala. Jika Anda ingin kami melakukan operasi lain seperti itu, Anda harus memberi kami senjata standar itu terlebih dahulu. Saya khawatir Anda tidak memilikinya. Giliran Putri Weyna yang tertawa getir. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, apalagi peluru kelas 9. Kekaisaran jiwa surgawi telah kehilangan banyak wilayahnya, setara dengan kehilangan sumber daya dalam jumlah besar. Mereka hampir tidak mempunyai cukup uang untuk menopang pasukan mereka, sementara mereka harus bergantung pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Ling untuk hal lain. Putri Weyna berkata dengan tulus, Bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada semua orang atas operasi ini. Dengan apa yang telah terjadi, Kekaisaran Matahari Bulan seharusnya tidak melancarkan serangan apapun terhadap kita dalam waktu dekat yang akan memberi kita cukup waktu untuk mempersiapkan dan membangun kekuatan kita. Kami akan mengembangkan sebanyak mungkin alat jiwa dan memikirkan cara untuk menahannya pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao menganggup, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Weyna masih ingin mengobrol dengannya sebentar, tapi dia melihat Yan Shao Zhe telah berdiri di sana menunggu sepanjang waktu. Jelas bahwa mereka memiliki masalah internal yang ingin mereka diskusikan, jadi dia hanya bisa mengambil cuti. Huo Yuhao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan setelah dia melihat sang putri pergi dan datang ke hadapan Yan Shao Zhe. Dia tanpa sadar meraih lengan dekan dan memandangnya dari atas ke bawah. Din Yan, kamu, kamu, Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Yan Shao Zhe tersenyum tipis dan berkata, bukan hanya kamu saja yang bingung. Saya pikir pemimpin tertinggi gereja roh kudus, Zhongli Wu mungkin bahkan lebih bingung. Dia pasti masih bertanya-tanya bagaimana dekan Departemen Jiwa Beladiri Akademi Srek meninggal begitu saja. Hahaha. Huo Yuhao melepaskan tangannya dan berbisik, bagaimana kamu bisa lolos? Yan Shao Zhe tersenyum dan menjawab, Adik laki-laki, meskipun ada perbedaan usia yang besar di antara kita, kamu harus tetap memanggilku sebagai kakak laki-laki. Saya adalah kakak laki-laki tertua Anda yang sebenarnya. Adapun bagaimana saya berhasil melarikan diri, sebenarnya sangat sederhana. Dia bersandar di samping telinga Huo Yuhao dan membisikkan sesuatu, dan mata Huo Yuhao membelalak setelah mendengarkan penjelasannya. Sebenarnya ada keajaiban. Yan Shao Zhe meletakkan jari telunjuknya ke bibir dan tertawa sambil berkata, Yan Shao Zhe, tidak apa-apa asalkan kamu tahu, tapi kamu tidak bisa membicarakannya. Ini adalah rahasia kakak laki-lakimu untuk menyelamatkan nyawanya. Ya, aku akan menjaga rahasiamu. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Rahasia Yan Shao Zhe terlalu ajaib, tapi dia juga harus menjaga rahasia ini. Jika tidak, jika orang jahat mengetahuinya, mereka dapat secara khusus menargetkan kemampuannya dan keahliannya tidak akan efektif lagi. Yan Shao Zhe berkata, ayo, masuk ke kamar. Keluarkan semua orang, dan kita bisa kembali. Baiklah. Huo Yuhao mulai melantunkan mantra ketika mereka kembali ke ruang tamu dan membuka demi-planet spektralnya. Yan Shao Zhe melihat saat Elder Song dan yang lainnya keluar dari demi-planet satu demi-satu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil menghela nafas, Yuhao, meskipun aku benar-benar tidak menyukai kemampuanmu ini, aku harus mengatakan bahwa itu bisa dianggap sebagai keterampilan yang salah jika digunakan dalam situasi tertentu. Kamu bahkan telah menyumbangkan rahasia seperti ini ke Akademi, itu. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Akademi adalah rumahku. Akademi telah memberi saya semua yang saya miliki saat ini, dan saya adalah bagian dari Akademi. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang kontribusi. Penatua Song tersenyum dan berkata, kamu benar. Di sisi lain, Akademi akan menjadi milik kalian di masa depan. Baiklah, ini waktunya bagi kita untuk mengucapkan selamat tinggal pada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Meski misi mereka banyak liku-liku, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya. Mereka telah membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi menyelesaikan pengintaian mereka dan memberikan pukulan besar kepada pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Yang terpenting, mereka berhasil menyelamatkan Tangya. Misi mereka telah membunuh banyak burung dengan satu batu. Mereka harus kembali ke Akademi secepat mungkin, karena Penatua Song, Dekan Yan, dan semua orang dari Sekte Tang memiliki banyak hal yang harus mereka tangani. Huo Yuhao menjawab, mari kita mengucapkan selamat tinggal besok pagi. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menuliskan semua yang telah saya pelajari secara rinci dan menyerahkannya kepada Kerajaan Jiwa Surgawi. Itu akan membantu mereka. Penatua Song mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Mereka menginap satu malam lagi, dan semua orang mendapatkan kembali kondisi puncaknya selain Tangya. Raja Beruang S, baik kecil, memilih untuk tetap berada di demi pelanai spektral Huo Yuhao. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Kekaisaran Jiwa Surgawi keesokan harinya. Kekaisaran Jiwa Surgawi ingin mereka tinggal, tetapi semua orang dari Akademi Shrek masih menolak dengan sopan saat mereka meninggalkan roh Surgawi dan kembali ke Akademi Shrek. Sekte Tang, Kota Shrek Elder Song dan Yan Shaozee segera kembali ke Akademi Shrek setelah mereka kembali ke Kota Shrek. Mereka juga harus melaporkan misi ini ke Akademi dan mencatatnya. Semua orang dari Sekte Tang secara alami kembali ke sana. Tangya terbangun dari tidur nyenyaknya. Setelah perawatannya hari itu, dia tertidur lelap selama sehari semalam sebelum sadar. Aura jahat di tubuhnya jauh lebih lemah setelah dia bangun, tapi pikirannya masih belum jernih. Dia masih tampak sangat kacau dan tidak ada warna apapun di matanya. Untungnya, aura master jiwa jahatnya tidak lagi padat, meskipun kekuatan jiwanya tampaknya sedikit menghilang seiring dengan racun jahat itu. Dia tidak lagi agresif. Bei Bei menemaninya setiap hari untuk berbicara dengannya, tapi Tangya tidak pernah mengatakan apapun dari awal sampai akhir. Dia hanya duduk di sana seperti batu, dan dia akan melakukan itu sepanjang hari. Bei Bei harus membantunya makan, tidur, mandi, dan bahkan ketika dia harus ke toilet, seolah dia kehilangan kemampuan dasar untuk hidup. Bei Bei bukannya tidak senang dengan semua itu. Dia merawat Tangya dengan sabar, dan menolak tawaran Xiao Xiao dan Jiang Nanan untuk berbagi beban. Dia memberitahu mereka bahwa dia berhutang terlalu banyak pada Tangya selama beberapa tahun ini, dan butuh banyak usaha bagi mereka untuk akhirnya mengambilnya kembali. Dia sangat ingin melindunginya seperti ini selamanya, untuk mencintainya, dan merawatnya. Lihat, Xiao Ya, sekte Tang ada tepat di depan kita. Semua orang dari sekte Tang mengawal Bei Bei dan Tang Ya, dan mereka akhirnya kembali ke sekte Tang. Gerbang utama sekte Tang sudah terlihat. Tang Ya masih tampak sangat linglung, dan dia hampir tidak bisa berjalan ke depan saat Bei Bei mendukungnya. Seluruh keberadaannya tampak seperti mayat hidup yang berjalan. Apakah kamu masih ingat, Xiao Ya? Anda mengatakan kepada saya saat itu bahwa keinginan terbesar Anda adalah agar sekte Tang pulih dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Itu juga keinginan mendiang orang tuamu. Sebenarnya, saya telah bekerja keras sejak saat itu untuk menemukan cara membangun kembali sekte Tang. Aku ingin memberimu kejutan yang menyenangkan, tapi salahku kalau kamu memutuskan untuk pergi karena aku tidak berusaha lebih keras untuk memahami pikiranmu. Itulah alasan mengapa banyak hal terjadi setelahnya. Dengar, aku telah membangun kembali sekte Tang untukmu, dan sekte itu tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Anda harus pulih secepat mungkin. Nanan benar, Anda adalah pemimpin sah sekte Tang. Sekte Tang membutuhkan Anda untuk mendukungnya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu dengan menjadi seperti ini? Bei Bei berbisik ke telinga Tang Ya. Semua orang berjalan menuju sekte Tang saat dia berbicara. Mata Tang Ya masih linglung, tetapi ketika dia melihat nama sekte Tang di pelakat yang tergantung di gerbang utamanya, matanya sedikit gemetar dan bibirnya bergetar. Sekte Tang Meskipun suaranya sangat, sangat lembut, semua orang dari sekte Tang setidaknya adalah kaisar jiwa. Semua orang bisa mendengarnya. Tubuh Bei Bei bergetar ketika dia menatap Tang Ya dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Tang Ya masih melihat kata-kata besar di pelakat itu. Tampaknya ada sesuatu yang lebih di matanya dan bibirnya masih bergetar. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua orang secara alami berhenti. Mereka berhenti dan tidak ada yang mengganggunya karena mereka membiarkannya menatap kata-kata itu. Akhirnya ada sesuatu yang dapat mempengaruhi ingatannya dan itu sungguh luar biasa. Mata Tang Ya sepertinya memulihkan kebingungannya setelah beberapa saat. Dia bersandar ke pelukan Bei Bei dan warna matanya menghilang. Bei Bei berkata dengan lembut, Ya, ini adalah sekte Tang dan ini adalah rumah kami. Kamu akan tinggal di sini mulai hari ini dan seterusnya dan aku akan selalu menemanimu. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja, Tang Ya tidak mau menanggapi, tetapi baru setelah itulah semua orang mulai mengawal mereka sekali lagi dan berjalan ke sekte Tang. Semua orang mulai kembali bekerja begitu mereka kembali. Mereka sudah lama tidak berangkat dan mereka kembali jauh lebih awal dari bulan yang mereka perkirakan. Namun, masih banyak pekerjaan yang menumpuk. Susanshi, Jiangnanan, Xiao Xiao dan yang lainnya pergi untuk menangani urusan itu, sementara Huo Yuhao menemani Bei Bei untuk menenangkan Tang Ya. Bei Bei menatap Xiao Ya, yang sedang berbaring di tempat tidur, sambil berbisik kepada Huo Yuhao, apakah kamu mendengar itu, Yuhao? Xiao Ya berkata, sekte Tang. Mata Bei Bei menjadi bersemangat saat dia berbicara, seperti anak kecil saat ini. Huo Yuhao buru-buru mengangguk dan berkata, ya, tentu saja saya mendengarnya. Ini mungkin kenangan terdalam guru Xiao Ya. Jangan khawatir, kakak tertua, ingatannya pasti akan pulih selama kita terus-menerus menghilangkan racun jahat itu. Anda harus terus berbicara dengannya, karena itu akan membantu mempercepat kesembuhannya. Saya akan segera mendelegasikan beberapa tugas, dan setelah selesai, ada beberapa rencana lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Eh, rencana apa? Jika tidak rumit, beritahu saya sekarang. Saya sudah berbicara dengan Sanshi, dan dia akan membantu saya dengan beberapa pekerjaan saya untuk beberapa waktu ke depan. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu menemani Xiao Ya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ini tidak rumit. Saya membawa kembali beberapa harta karun alam ketika saya membawa kembali mau besar dan mau kedua. Dengan itu, dia menceritakan bagaimana mau besar dan mau kedua memakan semua ramuan dan obat-obatan di dalam sumur api es yin yang di hutan matahari terbenam. Bei Bei tidak tahu harus tertawa atau menangis setelah mendengarkan ceritanya. Kedua orang itu, tapi sepertinya hal buruk telah berubah menjadi baik. Aku tidak terlalu memperhatikan saat kamu memberitahuku terakhir kali. Sepertinya kamu sudah menghasilkan cukup banyak hasil panen. Huo Yuhao berkata, ini cukup banyak. Saya telah mengambil hampir semua buah-buahan dan apapun yang mereka hasilkan yang dapat dianggap sebagai tumbuhan abadi. Bahkan jika mereka dianggap sebagai monster jiwa berusia 100 ribu tahun, mereka membutuhkan ribuan tahun untuk menghasilkan hal-hal bagus seperti ini. Bei Bei bertanya, Apa maksudmu? Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, Kamu tahu, kakak laki-laki tertua, bahwa situasi di benua ini sangat tidak jelas. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan untuk sementara menghentikan invasi mereka, perang dapat pecah lagi kapan saja, dilihat dari cara mereka melakukan sesuatu. Ketika Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak dapat menghentikan pasukan besar Kekaisaran Matahari dan Bulan, Akademi akan segera menerima pukulan terberat dari serangan mereka. Selain itu, baik Kekaisaran Matahari Bulan maupun Gereja Roh Kudus telah menganggap Akademi kita sebagai duri di pihak mereka, dan mereka akan sangat senang melihat kita pergi. Oleh karena itu, kita harus melakukan persiapan sejak dini jika ingin cukup efektif dalam perang ini. Saat kami beristirahat di demi pelanis spektral saya beberapa hari yang lalu, saya mempelajari dengan cermat panduan racun dan pengobatan yang ditinggalkan oleh Tang San, nenek moyang kami. Tang San telah merinci secara komprehensif apa fungsi kekayaan alam tersebut, dan bagaimana beberapa tumbuhan saling melengkapi, dan bagaimana beberapa tumbuhan menolak satu sama lain. Saya yakin budidaya setiap orang akan meningkat secara eksponensial setelah mengkonsumsi ramuan ini. Kekuatan keseluruhan sektetang akan meningkat pesat setelahnya. Saya rasa saya harus segera mengolah ramuan ini. Bagaimana menurutmu? BIBI menjawab tanpa ragu, luar biasa. Tentu saja boleh. Apa yang Anda perlukan dari sektetang untuk membantu Anda? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Kakak tertua, saya hanya ingin Anda meyakinkan Guru Shuan untuk memberi saya waktu. Saya akan belajar tentang menempa alat jiwa darinya setelah saya selesai memproses ramuan herbal. BIBI tertawa. Jadi kamu mengkhawatirkan hal itu? Jangan khawatir, meskipun Guru Shuan sangat keras kepala, dia tampaknya kebobolan setelah Anda membuat alat jiwa kelas 8 itu. Terlebih lagi, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal, Anda punya alasan yang cocok, dan Anda melakukan ini untuk semua orang. Dia tidak akan setuju. Tapi apakah kamu yakin bisa melakukan semua itu? Huo Yuhao mengangguk. Seharusnya tidak ada masalah. Panduan pengobatan Tang San menunjukkan bahwa kekayaan alam ini akan memiliki efek yang sangat kuat bila dikonsumsi secara individu. Namun karena ramuan ini mempunyai ciri khasnya masing-masing, ramuan ini juga akan mempunyai efek samping jika dikonsumsi kecuali jika ramuan tersebut cocok untuk jiwa bela diri atau tipe tubuh tertentu. Memalsukan pil dari ramuan ini berarti saya akan mencoba menggabungkan karakteristik uniknya yang memerlukan kontrol yang besar. Saya seharusnya tidak memiliki masalah dengan deteksi spiritual saya. Selain itu, barang-barang yang saya bawa kembali memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada jamu yang dijelaskan secara rinci oleh Tang San. Jika saya dapat memperbaikinya dengan benar, itu akan sangat bermanfaat bagi secte Tang. Bei Bei mengangguk dan berkata, Baiklah, silakan. Saya sepenuhnya mendukung Anda dalam hal ini. Saya akan mencari guru Xuan sebentar lagi. Itu hebat. Jawab Huo Yuhao. Bei Bei menginstruksikannya, tetapi jangan menyebutkan hal ini kepada orang lain, karena kamu tidak bisa memberikan terlalu banyak harapan kepada semua orang. Semakin banyak harapan yang mereka miliki, mereka akan semakin kecewa. Huo Yuhao mengerti arti di mata Bei Bei. Dia tahu bahwa kakak laki-laki tertuanya berusaha melindunginya. Semuanya akan baik-baik saja jika dia berhasil, tetapi jika tidak, Bei Bei takut setiap orang akan memiliki pendapat berbeda. Bei Bei merawat Tang ya, dan Huo Yuhao segera meninggalkan secte Tang. Dia harus mendelegasikan beberapa tugas sebelum membeli beberapa bahan sekunder. Menempa dan mengolah ramuan herbal tidaklah sesederhana itu, dan meskipun dia baru saja memberitahu Bei Bei bahwa dia percaya diri, dia tidak berani ceroboh atau terlalu percaya diri sama sekali. Ini adalah harta karun alam, dan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dia akan sangat menyesal jika terjadi kesalahan. Tugas yang harus dia delegasikan sederhana, dan Huo Yuhao telah mendiskusikannya dengan penatua Song dalam perjalanan pulang. Elder Song mengawasi semua lelang di kota Srek. Dia telah menyuruh Huo Yuhao untuk mencari juru lelang, dan memberitahu mereka bahwa dia akan mengumumkan tugas ini melalui lelang. Penatua Song telah mengirim orang untuk memberitahu juru lelang setelah memasuki kota. Hadiahnya, setelah sekte Tang mendiskusikannya secara menyeluruh, akhirnya ditetapkan berdasarkan janji dari sekte Tang untuk cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 atau alat jiwa dari kelas yang sama. Itu adalah hadiah yang cukup untuk membuat orang gila. Baik alat jiwa kelas 8 maupun cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8 adalah harta yang tak ternilai harganya, dan hanya kekaisaran matahari bulan yang memilikinya. Huo Yuhao sudah memikirkan semuanya. Jika orang yang mengklaim hadiah itu memilih alat jiwa, maka dia memiliki berkah Hongchen yang diberikan Jing Hongchen kepadanya, dan dia bisa mengeluarkannya. Adapun cangkang meriam jiwa stasioner kelas 8, Xuan Xiwen sudah mencoba memalsukannya. Huo Yuhao percaya bahwa dengan kemampuannya, membuatnya tidak akan terlalu sulit. Adapun hal-hal lain dan peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, ada batasannya, dan sekte Tang dapat menanggung biayanya. Huo Yuhao berhasil menempatkan hadiahnya setelah penatua Song. Song memberitahu para juru lelang, dan melanjutkan dan membeli beberapa kebutuhan untuk memalsukan pil dari tanaman obat sebelum dia berjalan kembali ke sekte Tang. Huo Yuhao menghitung beberapa hal. Dia akan menjalankan beberapa eksperimen terlebih dahulu dengan ramuan normal, dan hanya akan menggunakan kekayaan alam itu setelah dia berlatih dan lebih akrab dengan prosesnya. Dia sangat berharap akan terjadi sesuatu seperti ini. Sekte Tang akan mendapatkan keuntungan besar jika ini terjadi, dan dia masih berniat memberikannya kepada akademi juga. Tapi itu semua untuk nanti. Dia harus menunggu sampai dia berhasil membuat pil itu. Huo Yuhao baru saja hendak mencapai gerbang utama ketika dia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Mereka sepertinya berjalan menuju sekte Tang, dan Huo Yuhao buru-buru melaju ketika dia melihat orang ini sambil berseru dengan kejutan yang menyenangkan, kakak perempuan tertua. Bukankah orang yang berjalan ke arahnya adalah kakak perempuan tertua dari halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Leksuan. Dia juga salah satu anggota Pavilion Dewa Laut. Pavilion Dewa Laut mulai mengalami perubahan generasi. Huo Yuhao, Bei Bei, dan Zhang Leksuan adalah elit generasi muda, dan semuanya merupakan bagian dari Pavilion Dewa Laut. Zhang Leksuan juga terkejut saat melihat Huo Yuhao. Dia tertawa dan berkata, Itu mudah, saya akan mencarimu. Aku tidak menyangka akan menemuimu di sini. Ah, Anda mencari saya? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Dia melihat Zhang Leksuan dari atas ke bawah pada saat yang bersamaan. Zhang Leksuan mengenakan gaun biru panjang hari ini yang membuatnya tampak lebih ramping. Ada senyuman tipis di wajah cantiknya yang memancarkan keceriaan, dan dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Selalu ada semburat melankolis di antara matanya saat itu, tapi dia tidak bisa tampil normal lagi hari ini. Huo Yuhao sangat bahagia untuknya. Meskipun lembah pertanyaan cinta Yin Yang membuatnya kehilangan Dong Er, pengalaman mereka di sana tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya, kakak perempuan tertuanya telah kehilangan ingatan akan perasaannya terhadap Bei Bei, yang merupakan hal yang luar biasa baginya. Dia telah berhasil melepaskan beban terberatnya. Huo Yuhao telah mendengar bahwa kakak perempuan tertuanya telah menerima salah satu guru halaman dalam, dan mereka sekarang berkencan. Selain itu, kakak perempuan tertuanya juga telah menjadi salah satu guru halaman dalam, dan budidayanya meningkat pesat. Statusnya di akademi semakin tinggi. Masuk dan duduklah, kakak perempuan tertua. Huo Yuhao adalah murid dari sekte Tang, dan dia secara alami harus berperan sebagai tuan rumah. Dia buru-buru memberi isyarat dengan sopan agar Zhang Leksuan masuk. Zhang Leksuan terkekeh dan berkata, saya di sini untuk mencari Anda. Karena aku bertemu denganmu, aku tidak akan masuk ke dalam. Aku akan memberitahumu saja. Ah, aku? Huo Yuhao menatap Zhang Leksuan dengan kaget. Zhang Leksuan menjawab, ya, sangat sulit untuk menangkapmu. Siapa lagi yang bisa saya cari? Kamu selalu berlarian keluar setiap hari, jadi kemana aku harus pergi mencarimu? Izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah lulus dari akademi? Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Dia sudah melupakan hal itu. Sejak dia kembali dari kompetisi besar, dia tidak mengikuti kurikulum akademi. Zhang Leksuan sedikit terdiam. Bagaimanapun juga, kamu adalah bagian dari pavilion Dewa Laut, jadi betapa memalukannya ketika orang mengetahui bahwa kamu bahkan belum lulus resmi dari akademi. Anda seharusnya tidak memiliki masalah untuk lulus dari halaman dalam dengan kemampuan Anda saat ini, tetapi kami masih membutuhkan Anda untuk mengurus beberapa dokumen. Huo Yuhao berkata, tetapi yang lain dari sekte Tang. Zhang Leksuan mendengus dan berkata, semua orang telah menyelesaikan dokumen mereka, hanya kamu yang tersisa. Anda dapat menganggap diri Anda lulus setelah Anda lulus penilaian kelulusan halaman dalam, dan baru setelah itu Anda dapat mengatakan bahwa Anda adalah lulusan dari Akademi Sarek. Huo Yuhao berkata, baiklah, izinkan saya mengikuti tes. Kakak perempuan tertua, menurutmu kapan waktu yang tepat bagiku untuk pergi? Zhang Leksuan benar. Meskipun dia sangat sibuk, lebih baik dia resmi lulus dari Akademi. Zhang Leksuan berkata, kamu baru saja kembali, jadi kamu bisa beristirahat selama beberapa hari. Oh ya, ada hal lain. Semua orang tidak lagi dianggap sebagai pelajar dari halaman dalam, karena mereka telah lulus. Tapi Anda belum melakukannya, dan Anda juga lajang, sementara kencan buta takdir dewa laut musim depan akan segera dimulai. Anda harus berpartisipasi, apakah Anda mengerti? Ah. Huo Yuhao menatap Zhang Leksuan dengan heran. Aku harus berpartisipasi dalam Fated Blind Date, kakak perempuan tertua. Zhang Leksuan mengangguk dengan serius dan berkata, itulah peraturan Akademi. Semua laki-laki dan perempuan lajang dari halaman dalam harus berpartisipasi. Anda adalah bagian dari Akademi, dan Anda masih belum lulus secara resmi. Bagaimana bisa kamu tidak berpartisipasi? Aku, kakak perempuan tertua, lupakan saja itu. Anda tahu bahwa saya sudah memiliki Dong Er, dan meskipun dia hilang, saya tidak bisa kembali berpartisipasi dalam kencan buta yang ditakdirkan lagi. Mata Huo Yuhao menjadi sedikit redup saat dia berbicara. Zhang Leksuan menghela nafas dan berkata, Yuhao, aku memahami perasaanmu, dan aku juga merasa sangat kasihan padamu. Dong Er adalah gadis yang baik. Namun, peraturan Akademi tidak bisa dilanggar, bukan? Anda harus memberi saya wajah. Mari kita lakukan seperti ini, Anda hanya akan berada di sana untuk berpartisipasi, dan saya akan meminta semua gadis untuk tidak memilih Anda. Anda tidak akan terpengaruh seperti itu. Huo Yuhao memasang wajah muram. Ada banyak hal yang harus aku lakukan saat ini, kakak perempuan tertua. Anda tahu bahwa ini adalah waktu genting bagi sekte Tang. Wajah Zhang Leksuan merosot. Apakah kamu masih menginginkan sertifikat kelulusanmu, Huo Yuhao? Izinkan saya memberi tahu Anda, jika Anda tidak dapat lulus ini, tidak ada yang akan memberi Anda sertifikat kelulusan, bahkan jika Anda adalah bagian dari pavilion Dewa Laut. Uh, Zhang Leksuan semakin kuat, dan harga dirinya sebagai kakak perempuan tertuanya segera muncul. Huo Yuhao tidak berani membantahnya. Zhang Leksuan berpikir sejenak, lalu berkata, ayo lakukan seperti ini. Lagipula Anda akan menghadiri acara tersebut, dan Anda masih harus mengurus dokumen kelulusan. Mengapa kamu tidak datang ke halaman dalam pada malam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut, dan kamu akan berpartisipasi dalam acara di malam hari, dan aku akan mengatur penilaian kelulusanmu keesokan paginya, lalu aku akan membantu Anda menangani dokumen Anda. Anda dapat menghemat waktu paling banyak dengan cara itu. Huo Yuhao benar-benar tidak bisa menolaknya lagi. Dia hanya bisa menerima nasibnya. Baiklah, kakak perempuan tertua, aku akan mendengarkanmu. Kerutan didahi Zhang Leksuan berubah menjadi senyuman saat dia berkata, itu lebih baik. Kalau begitu, itu kesepakatan. Kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut akan diadakan lima hari dari sekarang, dan jika kamu berani untuk tidak datang, HMPH. Sekte Tang tidak akan mengenal kedamaian. Zhang Leksuan berbalik dan pergi setelah meninggalkan ancaman ini. Wajah Huo Yuhao penuh dengan kekesalan saat dia melihatnya pergi. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung kakak perempuan tertuanya. Tapi, dia benar. Dia tidak bisa melanggar peraturan akademi. Selain itu, mendapatkan sertifikat kelulusan juga sangat penting. Dia hanya akan berada di sana untuk menjalani acara tersebut. Lima hari dari sekarang. Aku tidak bisa melupakan hal itu. Huo Yuhao masuk ke sekte Tang sambil berpikir, dan segera mulai merenungkan dan meneliti pembuatan pil-pil itu. Huo Yuhao memerlukan alat khusus untuk melakukan ini. Dia membutuhkan tungku, dan dia membutuhkan kehangatan yang cukup di dalam api. Tungku pil itu sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat alat jiwa. Huo Yuhao mulai menggambar cetak biru untuk alat jiwa itu sambil merenung. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang insinyur jiwa kelas 7 yang bisa menempa alat jiwa kelas 8. Meskipun dia tidak secara serius mempelajari alat penempaan jiwa selama beberapa tahun, masalah kecil seperti ini tidak dapat membuatnya bingung. Tungku pil harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ia harus cukup kuat untuk menahan suhu tinggi. Kedua, harus menghasilkan suhu tinggi. Ketiga, ia harus mampu mengendalikan suhunya. Keempat, tungku itu sendiri tidak memberikan efek apapun pada ramuan ini sama sekali. Dia seharusnya bisa mulai memalsukan pil setelah memenuhi persyaratan ini. Tidak sulit untuk menempa alat jiwa sambil memenuhi kondisi ini. Saat Huo Yuhao baru saja menyelesaikan cetak birunya, ketukan datang dari luar. Siapa ini? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar, bahkan tanpa melihat ke atas. Ini aku. Suara yang sangat tidak puas terdengar dari luar. Ah! Orang yang memiliki suara ini adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh Huo Yuhao. Dia buru-buru berdiri dan membuka pintu. Mengapa kamu di sini, Guru Shuan? Huo Yuhao menyapa Xuanziwen dengan senyum malu-malu di wajahnya. Xuanziwen mendengus dingin dan berkata, dasar orang kotor. Kamu kembali cukup cepat, tapi kamu menggunakan BIB sebagai tamengmu segera setelah kamu kembali. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Berapa hari yang Anda perlukan untuk memasukkan pil apapun? Beri saya perkiraan yang akurat. Huo Yuhao memaksakan senyum dan berkata, bagaimana saya bisa memberi Anda perkiraan yang tepat, Guru Xuanziwen. Ini juga pertama kalinya bagi saya dan saya masih harus melakukan beberapa eksperimen. Anda tahu bahwa kami harus melakukan eksperimen setiap kali kami membuat alat jiwa baru. Ini mirip dengan memalsukan pil. Saya baru saja membuat beberapa cetak biru untuk tungku pil. Jangan khawatir, setelah saya selesai meminum pil saya, saya akan segera belajar tentang alat jiwa dari Anda. Bagaimana menurutmu? Cetak biru tungku pil? Biarkan saya melihatnya. Itu adalah reaksi pertamanya ketika dia mendengar alat jiwa. Huo Yuhao buru-buru menyerahkan cetak biru yang baru saja dia gambar. Xuanziwen tidak perlu bertanya apa yang dibutuhkan Huo Yuhao dari tungku pilnya. Dia memahami niat Huo Yuhao dengan beberapa pandangan. Namun, reaksi pertamanya setelah melihat cetak biru itu adalah menampar kepala Huo Yuhao dengan tangannya. Ayo, kenapa kamu memukulku, guru Xuanziwen? Huo Yuhao berkata dengan sedih. Xuanziwen membentak, idiot, mengira kamu adalah insinyur jiwa kelas 7. Jangan beritahu orang lain bahwa Anda adalah murid saya, karena saya tidak tahan dengan rasa malu itu. Lihatlah apa yang Anda gambar, apa itu? Akan mengejutkan jika Anda benar-benar berhasil memalsukan pil dengan barang Anda ini. Tinggal menunggu untuk membuang-buang sumber daya. Ah! Huo Yuhao sangat mengagumi Xuanziwen dalam hal menempa alat jiwa. Xuanziwen tidak akan berbicara tanpa memikirkan hal ini dan dia sangat ketat dalam penelitiannya dengan alat jiwa. Huo Yuhao buru-buru meminta nasihat dengan rendah hati. Guru Xuanziwen, bisakah Anda memberitahu saya apa yang salah dengan cetak biru saya? Tolong aku. Xuanziwen mendengus dingin dan berkata, sekarang kamu ingin belajar? Anda tidak pernah mau belajar dengan benar tentang menempa alat jiwa dari saya selama bertahun-tahun dan Anda merasa malu sekarang? Anda mengacaukan sesuatu yang sederhana seperti ini. HMPH, jangan berpikir kamu bisa melakukan ini dengan baik dengan kekuatan spiritualmu. Betapapun hebatnya kekuatan spiritual Anda, jika Anda tidak memiliki pengalaman yang cukup, jika Anda tidak memiliki teori dan prinsip terbaru, semua itu akan sia-sia. Izinkan saya menyentuh dua hal untuk memberitahu Anda mengapa tungku Anda tidak berguna. Pertama, izinkan saya bertanya kepada Anda bagaimana tungku Anda dapat memastikan bahwa efek obat herbal tidak akan hilang. Tahukah Anda bahwa tanaman herbal yang dianggap sebagai kekayaan alam akan mengeluarkan efek pengobatannya begitu digunakan? Bisakah logam menutup tungku sehingga efek pengobatan ini tidak hilang? Begitu efek pengobatan ini hilang, segala sesuatu yang baik akan hilang begitu saja. Apakah Anda menyiapkan tungku penuh ampas untuk semua orang? selamat menikmati. selamat menikmati.